Intro Pejabat Gubernur NTT Robert Simbolon memimpin apel perdana bersama ASN lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Robert Simbolon merupakan pejabat gubernur yang dilantik oleh kementerian pada tanggal 17 Juli di Jakarta untuk menggantikan Gubernur Frans Liburaya dan Wakil Gubernur Benelit Telnoni yang telah habis masa jabatannya. Hari pertama kerja pejabat gubernur Robert Simbolon langsung memimpin apel pagi bersama ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apel yang digelar di halaman kantor gubernur ini diikuti oleh pimpinan OPD bersama ribuan ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pejabat gubernur Robert Simbolon dalam amanahnya pada apel pagi mengatakan apel pagi sangat penting karena seluruh pemimpin OPD dan staff akan bertemu. Tidak segedar menjalani rutinitas keseharian saja, tapi bisa mengetahui proses ritual kenegaraan. Maka itu seluruh pimpinan OPD dan staff serta jajaran lainnya diwajibkan apel pagi pada setiap hari Senin. Robert juga menambahkan dalam waktu dekat dirinya akan mengeluarkan surat edaran yang mengatur soal apel bersama setiap hari Senin karena pengibaran bendera jangan hanya SATPAM atau SATPOPP saja yang mengibarkan, tetapi ASN juga harus ikut terlibat. Akomodasi Di era kepemimpinan yang saya bisa pastikan akan membawa efek perubahan sekurang-kurangnya perubahan dalam figur Oleh tadinya figur Pak Frans, sekarang atau sebentar lagi figur Pak Victor Saya bisa menduga juga kemudian perubahan itu akan berefek juga kepada perubahan di dalam gaya dan teknik kepemimpinan atau mungkin lebih substansial lagi akan berimplikasi kepada perubahan arah kebijakan Robert berharap sebagai penjabat gubernur NTT dapat melanjutkan kepemimpinan gubernur yang lama dan siap menerima gubernur terpilih yang baru untuk menjadikan NTT sebagai nusrah tanah terjanji Dari Kupang, Oktebala, tim Ainews melaporkan